Al-Fatihah Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo, Ibu-Ibu. Susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo, silakan. Siapa yang mau beli? Lima cawan untuk satu dirham. Ayo. Ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri, kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, mahal Ibu-Ibu. Susu murah. Saya beli di sana saja. Susu murah. Ayo, Ibu-Ibu. Iya, ayo ke sana. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo, Pak. Ayo, Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segan? Susu. Siapa yang mau beli susu? Susunya, Bu. Kakak, aku mau beli susunya. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam. Perlu berapa kendih hari ini? Satu cawan saja, Kak. Oh iya. Bagaimana, Kak dan Ibu Kakak? Saat-saat saja, kan? Alhamdulillah. Ibu baik-baik saja. Sekarang sedang di pasar. Berjualan seperti biasanya. Ini uangnya, Kak. Terimalah. Wah, uang kecil saja. Kakak tidak punya kembaliannya. Sudah, tidak apa-apa. Kakak boleh ambil kembaliannya. Terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Amin. Baiklah kalau begitu, Kakak pamit dulu ya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susu. Siapa yang mau beli susu? Orang gadis penjual susu tinggal di pinggiran kota Madinah bersama ibunya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, ia telah menjadi yatim dan harus berjuang bersama ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bek, kamu jangan akan begitu dong. Bek, tunggu. Bek, kamu mau kemana? Kembali. Kamu jangan membuat orang susah. Bek. Nah, begitu dong. Itu namanya kambin pintar. Nak, jangan lama-lama mainnya. Hari sudah hampir gelap. Kita masih harus memerah susu. Jangan sampai kita terlambat sholat maghrib. Iya, Bu. Sebentar. Saya ikat dulu kambingnya. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh. Harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya. Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir? Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Ah, astagfirullahaladzim. Engkau benar, nak. Lagipula, tadi itu cuma prasangka ibu saja. Maafkan, ibu. Mudah-mudahan prasangka ibu keliru. Iya, Bu. Semoga dugaan kita itu tidak benar. Ayo, kita pulang. Sudah hampir maghrib. Dengan menjual susu kambing perahan, mereka menyambung hidup. Meski keuntungannya tidak seberapa. Sampai suatu ketika... Ayo, silakan dipilih. Siapa lagi? Siapa yang mau ambil banyak? Dikasih murah. Ayo, silakan. Aku pilih. Ayo. Oh, iya sebentar. Boleh, boleh. Silakan. Wah, sudah rapi semua, Bu. Iya, ada apa, Pak? Wahai ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah, lumayan. Tapi belakangan ini memang kurang laku. Hmm, ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal pembeli jadi enggan. Coba kalau ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Hmm. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah, tapi tetap untung. Lebih murah, tapi tetap untung. Hmm. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan ibu akan sangat senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Hmm. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau ibu tidak mau, ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Hmm. Hmm. Atau begini saja. Bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya, Bapak-Bapak. Bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, ya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar, sabar temanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas! Ibu akan menyesal telah menghina kami. Sepulang dari masjid sahabis sholat isya, Khalifah Umar bin Khattab nampak gusar saat berbincang dengan sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini, banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer. Seperti dicampur dengan air. Hmm, aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Muminin. Hmm, kita harus menyelidikinya. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan menyesal telah menyesal telah menyesal telah menyesal. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah. Dengar, aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oh, maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar, susu yang kalian perjual belikan ada yang telah dicampur dengan air. Ternyata begitu ya. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya. Bersiaplah menghadapi pedang Amirul Muminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Muminin serta-merta membuat nyali para pencampur susu itu ciu. Akan tetapi... Eh, perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya. Kalau tidak, tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar soal suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Ya, aku harus sekali tidak perempuan. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Silakan cari tempat lain untuk berjualan susu. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? Hingga beberapa bulan kemudian di bawah terik matahari kemarau kota Madinah. Ayo kita istirahat dulu, nak. Hmm, musim panas sudah tiba. Hmm, kambing kita mulai sedikit susunya. Berarti akan semakin sedikit susu yang kita jual. Dan semakin sedikit uang yang kita dapatkan dari hasil menjual susu kambing kita. Sabar saja bu, ini kan cobaan dari Allah. Siapa tahu setelah semua ini berakhir, kita akan memetik kemenangan. Yang penting kita tidak ikut-ikutan berlaku curang seperti yang lain. Sekarang kita masih bisa berdagang keliling kan bu? Kita harus yakin bu, rezeki dari Allah akan datang untuk kita. Jika padang rumput mulai menghijau lagi, insya Allah kambing-kambing kita akan gemuk dan kita bisa banyak mendapatkan susu. Tapi walaupun susunya banyak, kita akan jual kemana. Sementara ibu sudah tidak boleh berjualan di pasar. Tenang saja bu, kita bisa menjajakan susu dari rumah ke rumah. Semoga saja masih ada yang beli. Kalian pernah dengar bagaimana nasib ibu sok suci itu? Saya lihat dia dan anaknya sekarang berjualan susu dari rumah ke rumah. Laku? Ya, kelihatannya penjualannya lumayan. Belum menyerah juga rumpaannya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku ada ide. Hari ini ibu akan membeli susu berapa, Kendi? Aduh, maaf ya nak. Hari ini ibu sudah membeli susu. Maaf ya, mungkin lain kali saja. Baik bu, tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Marina, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Biasanya mereka selalu beli. Sudahlah, aku akan ke rumah ibu Zahra saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, besok-besok kita beli susu kambing yang gini saja. Harganya jauh lebih murah. Iya ya, Pak. Kalau beli sama yang biasanya, kan harga susunya lebih mahal. Hari itu hampir tidak ada sama sekali pelanggan yang membeli susu pada gadis malang ini. Ia nampak sedih. Dengan gontai, ia melangkah pulang. Ya Allah, siapa yang mendahului aku ya? Kenapa dia bisa menjual susu lebih murah? Hari ini susu yang saya bawa, habis ludes tidak bersisa. Hahaha, bagus-bagus. Ini upahmu hari ini. Besok pagi-pagi sekali, kau sudah harus mulai berjualan. Biar makin banyak susu yang bisa kau jual. Baik, Tuan. Itu kan pedagang yang mengusir ibu. Pantas saja harga susu kambingku tidak bisa bersaing. Ternyata dia yang menyuruh pemuda tadi. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Malam itu, Holifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar, ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitu pun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatan. Hmm, benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu, juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mu'minin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Hmm. Hmm. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari, beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Hmm. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Eh? Astagfirullahaladzim. Al-Azim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu. Halifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa? Sangsi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, Tapi nak, kan tidak ada yang tahu. Kita mencampur susu dengan air, termasuk halifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap, dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau halifah Umar tidak melihat kita, Tapi Allah, Tuhan halifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi... Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin, Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak, maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindunganmu dari kelemahan diri dan keburukan amah dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, di sudut lain di kota Mereka. Hei, tunggu. Kami telah menemukan pedagang yang sedang mencampur susu. Apa? Kita harus segera ke sana. Ayo. Ayo kita tangkap mereka. Para penjahat pencampur susu itu nampak tidak berkutip ketika tertangkap basah sedang mencampur susunya dengan air. Belum lagi membayangkan hukuman yang akan mereka terima dari holifah Umar yang terkenal tegas. Ayah, ada apa, Ayah? Anakku. Di pinggir kota, ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu, Ayah. Lalu, kenapa? Besok, cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada Ayah. Untuk apa, Ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti, Ayah jelaskan semuanya. Baik, Ayah. Assalamualaikum. Ah? Waalaikumsalam. Ah? Ada apakah gerangan sampai Amirul Mu'minin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan, Ibu. Tapi, apakah boleh kami masuk dulu? Iya, iya. Silahkan masuk, Tuan. Wahai Amirul Mu'minin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Halifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mu'minin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya, yang ini, Ashim. Halifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. karena menurut beliau, ketakuanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana kau bisa tahu, wahai Amirul Mu'minin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Khalifah Umar yang dapat melihat kemilau emas dari ahlak seorang gadis pemeran susu tanpa ragu lagi menikahkan gadis itu dengan Asim bin Umar, putra beliau. Apakah boleh saya meminum susunya? Ya boleh, silakan, silakan. Susu ini adalah hidangan khusus dari kedua mempelai. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa dari garis keturunan mereka terlahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal bahkan disebut Khalifah kelima setelah Ali radiallahu anhu. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe.